Kembali di Kompasian Saudara, seribu lebih warga mengungsi akibat kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di penjaringan Jakarta Utara. Mereka mengungsi di tenda darurat. Data BPB DDKI mengatakan seribuan warga ditempatkan di tenda pengungsi di Jalan Kapuk Utara 2 untuk sementara waktu. 400 rumah terbakar dalam kebakaran kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengungsi kini membutuhkan fasilitas kesehatan dan pengurusan dokumen hilang, bantuan makanan pakaian serta toilet bersih. Kerugian belum dapat dipastikan dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Minggu siang kemarin ratusan rumah di penjaringan Jakarta Utara terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Asap tebal menghitam di kawasan kampung Empang Kapuk, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Bakaran juga merambat hingga kebangunan pabrik di dekat permukiman. Dan informasi lebih lengkap terkait kebakaran di penjaringan Jakarta Utara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, hingga saat ini bagaimana kondisi terkini bagi warga yang saat ini mengungsi? Ya, Juno dan juga saudara, seperti yang di belakang saya terlihat memang situasinya masih cukup ramai karena lagi-lagi untuk jumlah warga yang mengungsi di posko pengungsian ini diperkirakan mencapai seribu warga. Nah, sebenarnya sudah ada penurunan dibandingkan jumlah kemarin. Kalau data kemarin itu ada 1199 orang, untuk sekarang ini tersisa seribu orang. Dan untuk bantuan-bantuan, sebenarnya tadi juga saya sudah mengelilingi tenda-tenda yang ada di posko pengungsian ini, para warga memang membutuhkan beberapa hal seperti makanan, minuman, kemudian air bersih, dan terutama juga toilet ini yang menjadi salah satu masalah, yang dimana masyarakat masih kesulitan untuk mandi dan juga buang air. Beberapa masyarakat kemudian harus menumpang di toilet, di rumah-rumah warga, di sekitar posko pengungsian, ataupun di muara kapuk ini. Situasinya memang sampai pukul 8.45, api juga sudah mulai bisa dipadamkan, sehingga bisa diperkirakan sekitar hampir 24 jam api ini kemudian baru bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Dan sampai saat ini masyarakat juga masih memenuhi posko pengungsian, ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti posko kesehatan, disediakan obat-obatan, dan juga dokter saya tadi sempat menanyakan memang untuk penyakit yang paling banyak dilaporkan di posko pengungsian ini, ataupun posko kesehatan ini adalah infeksi saluran pernafasan. Lalu kemudian tadi juga saya melihat ada posko untuk mengurus dokumen-dokumen ataupun surat-surat yang hilang, karena ataupun dampak dari kebakaran ini warga bisa langsung mengurus dengan petugas dari Dinas Dukcapil, seperti KTP, kemudian Kartu Keluarga, KIA, ataupun Akte Kelahiran. Dan juga pihak kepolisian ada Polsek Metro Penjaringan yang siap memberikan surat keterangan hilang bagi mereka yang ingin mengurus surat-surat yang hilang. Renata, untuk saat ini bagaimana penyelidikan oleh kepolisian terkait dengan penyebab kebakaran? Iya Juno, tadi saya juga sudah sempat menanyakan kepada Kompol M. Probandono Bobi selaku Kapolsek Metro Penjaringan yang sempat melakukan peninjauan di posko pengungsian. Ia juga mengatakan bahwa untuk penyelidikan ini masih terus berlangsung, untuk OLATKP-nya memang belum dilaksanakan, tetapi rencananya dari pihak kepolisian, khususnya Puslab for Nobes Polri, baru akan melakukan OLATKP pada hari ini. Untuk keterangan waktunya ini masih kita terus gali, kapan? Karena memang untuk kepolisian sendiri masih berfokus pada aspek kemanusiaan, bagaimana kemudian bisa menghadirkan ataupun menyediakan bantuan-bantuan tambahan seperti makanan, minuman, dan juga khususnya tadi saya katakan toilet. Kemudian juga begitu banyak balita yang ada di sini, anak-anak yang membutuhkan makanan khusus ataupun popok, dan juga ada lansi, ada ibu hamil, sehingga baik itu obat-obatan, susu ini sangat diperlukan untuk menjamin ataupun memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh masing-masing para pengungsi. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Renata Panggalo dari penjaringan Jakarta Utara.